Intro Ya guys, disini saya ingin membuat papan setebal setengah inci dan selebar enam inci. Jadi cara untuk mendapatkan papan yang lurus, maksud saya dia tidak akan bengkok udang. Pertama kita buat seperti ini. Di bahagian bawah, kita jangan dulu belah. Kita belah bahagian atas saja. Ya, kemudian kita belah bahagian atas, ikut garisan. Selepas kita belah, ikut garisan, baru kita akan sukat enam inci. Oke guys, ikut prosesnya. Sebab kayu ini terlalu kecil dan kayu ini jenis yang kuat membengkok. Besar kayu ini lebih kurang sepuluh inci saja guys. Tapi saya tadi sudah kurangkan bahagian atasnya. Diameter untuk kayu ini hanyalah lebih kurang sepuluh inci. Jadi kita tidak boleh awal sukat kelebaran enam inci. Sebab biasanya kalau kita sukat awal kelebaran enam inci, nanti siap dibelah satu persatu, dia akan membengkok. Maksudnya dia bengkok udang. Oke guys, ikuti proses untuk membuat papan yang senipis ini. Ini dia lebih kurang satu sentimeter atau setengah inci. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati oke guys sekarang kita sudah ada pepan yang lurus ini sengaja saya tidak pisah-pisahkan untuk memudahkan untuk dibawa balik oke guys jumpa lagi di next video